Aduh dari tadi enggak reda-reda mana lampumu belok kayak lampu teplok zaman dulu Hah? Harusnya diganti saja tadi sebelum berangkat Astaga Aduh, turun enggak ya? Kalau nanti turun bisa jadi tersangka Balik aja deh Sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Sampai jumpa Aduh, sel banget hidupku Kenapa juga kemarin aku tuh terima kerjaan yang terbenih mangga di kota Harusnya tuh aku tolak saja Mbok, Mbok Termini Tumben agak gelap, Mbok Mbok Eh, kaget Duh, Joko Kamu itu bikin simbok jantungan naik Maaf, Mbok Lagi cari apa, Toh? Ini lho Lagi nyari lampu teplok Oh, ini dia Lho Kenapa pakai itu, Tombok? Bukannya dari dulu sudah nyaruh listrik ke tetangga di atas sana Iya Tapi, Mbok Ini dari kemarin kok gak nyala-nyala Makanya Pak Noh, suamiku tanya ke sana Kenapa kok mati Oh, alah Pantes kok gelap Yowes, Jok Kedepan dulu sana Ngopi kok biasa-biasanya kan Iya, Mbok Motor mu gak popo, Toh Keudanan Gak apa-apa, Mbok Sepertinya aman di bawah pohon Tapi kok Tumben warungnya sepi Biasanya jam segini rame-ramenya Tuh para sopir dan tukang jualan ember Ngopi di sini Duh, jadi kepikiran lagi kan Padahal tadi itu udah lupa Kamu, Seh Lho Memang kepikiran apa, Tombok? Eh Gini loh, Jok Mereka pada ketakutan Karena beredar kabar Ada hantu korban kecelakaan yang meneror orang yang lewat Kecelakaan, Mbok Di mana? Iya Di ujung jalan depan loh Ada pengendara sepeda motor Langsung tewas masuk jurang Paginya baru ditemuin oleh pencari rumput Dan malamnya Eeeh Hantunya Neror orang yang lewat Dan warga yang di deket situ Nyari-nyari orang yang nabrak mereka Jadi dua orang, Mbok Iya, benar Laki-laki dan perempuan Yang perempuan Aduh Ketega, Mbok Kepalaikulo Pecah Sebelah Sampai remuk Kalau yang laki-laki? Sudah Jadi semakin takut Mana Pak Noh belum pulang Gimana Kalau setan itu kesini, Jok? Sudahlah, Mbok Jangan dijadikan pikiran Nanti datang beneran Mending kita ngobrol biasa aja Sambil tunggu Pak Noh, Mbok Permisi, Bu Kami numbang leduh ya Anu Iya, silahkan masuk Ma-maaf Ma-maaf Kesini Naik apa ya? Kok gak kedengeran suara kendaraannya? Kami naik motor Tapi jatuh terpeleset Hampir masuk jurang tadi Jadinya Kami tuntun Karena mogok Istri saya Sampai shock Bu Saya pesen teh hangat ya Kelas besar saja Untuk minum berdua sama istri saya Sebentar, Mas Mbok Buatkan dulu Mbok Anu Aku mau pulang ya Ada kerjaan Yang belum aku kerjakan Alah, Lesan Bilang aja Kamu takut kan Tega kamu yang ninggalin Mbok sendirian Kalau mau pulang Nanti aja Setelah Pak Noh pulang Aduh Kelamaan Mbok Aku takut Aku merasa mereka itu Buk Bisa minjem mandu Kasian istri saya Pasah kuyuk Ini silahkan Pakai saja Sakit, Mas Kepalaku sakit Sebelah sini sakit Banget Iya, Dek Tahan sebentar ya Aduh, Mbok Kok mirip Kisah yang katanya Korban Wanita Kepala pecah sebagian Jangan-jangan Itu mereka Aku pulang dulu ya, Mbok Eeeh, Joko Kamu kok semakin jadi-jadi, Seh Awas Kalau nanti sampai ninggalin, Mbok Enggak bakal aku buatin kopi lagi Selamanya Tapi, Mbok Aku takut Buk Sudah jadi, Tanya Iya, Mas Sudah siap Ini mau Mbok Antar ke sana Mas dan Mbak ini Dari mana dan mau kemana ya? Kami mau jenguk nenek, Bu Di desa makmur Oh, hati-hati ya Karena dua hari yang lalu Baru aja terjadi kecelakaan Sampai masuk jurang Aduh, kasihan sekali, Bu Apakah orangnya meninggal? Iya, meninggal Kabarnya jadi hantu Jadi hantu Neror-neror orang sekitar Mas Ayo kita lanjutkan perjalanan Aku takut Iya, Dek Mas Sek motornya dulu ya Semoga udah bisa nyala Mereka udah pergi Halo, Jok Baru bisa pegang HP ini Baru siuman, Bapak Loh Pak Noh habis kenapa? Apa jatuh juga, Pak? Tadi juga ada Sepasang suami istri itu jatuh Terus nerduh di warung Aku sampai takut, Pak Kirain arwah yang celakaan tempoh hari Kamu di warung? Iya, Pak Kasian Mbok Darmini sendirian Dari tadi nunggu Pak Noh Nggak balik-balik Jok Kamu ngomong apa, Toh? Maksudnya, gimana, Pak? Aku lho kecelakaan sama Darmini Dua hari lalu Motorku lho terserempet mobil Dan masuk jurang, Jok Istriku Darmini Dia meninggal dengan kondisi kepala pecah, Jok Mau kemana, Jok? Kan Mbok sudah bilang temenimu di sini Kemana Mbok pusing, Jok? Ampun, Mbok Ampun Aku salah, Mbok Biarkan aku pergi, Mbok Jokok! 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 Warga menemukan Jokok tergeletak di depan warung Mbok Darmini Lalu, dibawalah Jokok ke rumah sakit terdekat Setelah terbangun, Jokok segera menemui Pak Noh untuk minta maaf Namun, Pak Noh masih kecewa dan masih belum bisa memaafkannya sepenuh hati Dengan penuh rasa bersalah, Jokok pun akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Terima kasih telah menonton!